Setelah selebumnya, kita telah membahas tentang video yang berjudul anime Fullmetal Alchemist Brotherhood dan Perang Agama. Dan satu lagi video yang berjudul, Kenapa Dajjal Selalu Menjadi V-Lain Dalam Anime. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang video yang berjudul anime Tate Nuyusa dan Pintu Rezeki Dalam Islam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja kupas pembahasannya. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan. Sehingga masih bisa menikmati suguan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, hari ini kita akan membahas tentang anime berjudul Tate Nuyusa no Nariyagari. Seperti yang diketahui, anime ini pertama kali mengudara pada awal tahun 2019. Dan pada saat ini telah memasuki season keduanya dari anime tersebut. Anime ini sendiri diadaptasi dari leg novel berjudul sama yang ditulis oleh Aneko Yusagi, yang hingga tahun 2018 telah terbit sebanyak 20 volume. Anime Tate Nuyusa ini sebenarnya sama saja seperti anime-anime Isekai lainnya. Anime ini juga berfokus pada main karakter yang terlempar ke dunia lain alias Isekai. Sang main karakter dari serial ini bernama Iwatani Naofumi. Perbedaan mendasar dari serial anime ini dengan anime-anime Isekai lainnya adalah dari cara masuknya sang main karakter ke dalam dunia Isekai tersebut. Yaitu dengan cara masuk ke dalam novel tanpa cerita alias kosong. Dan salah satu poin yang menurut saya menjadi poin lebih dibandingkan anime-anime bergenre Isekai lainnya adalah dari cara penceritaannya yang terbilang sedikit lebih realistis dibandingkan anime dengan genre yang sama. Dimana kita diperlihatkan tentang kisah dari main karakter ini berusaha untuk bertahan hidup dalam situasi apapun dan tanpa sedikitpun membawa bekal ataupun uang. Sehingga ia harus mencari uang sendiri dan mencari makan sendiri tanpa bantuan siapapun. Karena terlebih lagi diceritakan bahwa karena suatu alasan ia akhirnya bisa disebut sebagai seorang pahlawan yang sangat dibenci oleh masyarakat dan hampir semua orang yang ada di dalam anime ini. Ya kalau kita berbicara tentang anime berjudul Tate no Yusa no Nariyagari. Sebenarnya saya sendiri sudah pernah membahas tentang pesan-pesan tersembunyi agama Islam di dalam anime ini yaitu di video sebelumnya. Di sana saya mengatakan bahwa sepertinya anime Tate no Yusa ini terinspirasi dari sejarah peperangan antara Islam melawan agama Kristen. Dan di samping itu pula saya sudah mengatakan di video lainnya bahwa di dalam anime Tate no Yusa ini terpampang jelas pesan-pesan ajaran Islam tentang cara memperlakukan budak. Karena bukan rahasia umum lagi jika ajaran Islam sebenarnya tidak melarang tentang perbudakan. Tetapi justru mengatur cara dan aturan bagaimana memperlakukan budak. Dan di samping itu juga Islam menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ajaran Islam lainnya yang masih bisa kita kulik dari anime berjudul Tate no Yusa Nariyagari. Yaitu pintu rezeki menurut Islam. Ya dalam ajaran Islam pintu rezeki bisa berasal dari berbagai macam bidang dan cara. Salah satunya adalah dalam bidang perdagangan. Yap, menurut agama Islam, perdagang atau perdagangan adalah salah satu pintu rezeki yang banyak disebutkan dalam dalil-dalil ajaran Islam maupun dalam sejarah Islam itu sendiri. Banyak sekali dalil-dalil yang memperlihatkan bahwa berdagang adalah salah satu pintu rezeki yang menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah terdapat dalam hadis yang berbunyi dari Ibnu Umar, Rafiq bin Khudaj, Abu Burdah bin Niyar, Rasulullah s.a.w. bersabda. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabarur. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, Al-Tobroni, dan lainnya. Dan di hadis lainnya juga disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang yang bertransaksi jual-beli masing-masing memiliki hak khiyar, yaitu membatalkan atau melanjutkan transaksi. Selama keduanya belum terpisah, jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual-beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual-beli antara keduanya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076 dan Muslim nomor 1532. Selain itu, jika kita menilik dari sejarah perjalanan seorang Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum beliau menjadi seorang khalifah bagi umat Islam di seluruh dunia, beliau lebih dikenal sebagai seorang pedagang yang melintasi berbagai daerah di gurun pasir. Selain itu juga, ia lebih dikenal sebagai seorang pengembala domba di wilayahnya. Maka dari itu, bisa dikatakan profesi sebagai pedagang dan pengembala domba adalah sesuatu pekerjaan yang spesial bagi umat Islam. Namun jika kita menilik tentang sejarah para Nabi terdahulu, juga kebanyakan para Nabi dan Rasul berprofesi sebagai seorang pedagang dan pengembala domba. Karena seorang pedagang dan pengembala domba selalu identik dengan pemaknaan bahwa profesi tersebut adalah suatu bentuk latihan untuk melatih kemampuan para Nabi-Nabi terdahulu untuk memimpin para umatnya. Iya, karena profesi sebagai pedagang dapat melatih seseorang untuk bisa melatih strategi perdagangan yang sangat jelas untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan barokah. Dengan berdagang juga seseorang tidak bergantung pada orang lain dan dapat tegak berdiri di atas kaki-kakinya sendiri dengan semua keputusan yang diambil sang pedagang tersebut tanpa memperdulikan pengaruh orang lain. Sedangkan profesi sebagai pengembala domba selalu identik untuk melatih kesabaran dan mental seseorang dalam memimpin para domba-domba tersebut. Sehingga para pengembala domba biasanya terlatih untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dan yang paling penting juga seorang pengembala domba akan terlatih untuk bersabar dalam menghadapi semua cobaan dan rintangan dalam kehidupan dalam membimbing para domba-domba ke jalan yang benar. Ya semua keutaman dari seorang pedagang itu sepertinya sangat sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh sang kreator dari light novel dan anime berjudul Tate no Yusa no Nariyagari. Karena mulai episode ke-6 dari anime ini diceritakan bahwa akhirnya main karakter dari anime ini yaitu yang bernama Naofumi Iwatani memutuskan untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya. Dan para pengikutnya serta para budak-budak beliannya dengan cara berdagang ke luar kota dan berusaha untuk menjual apapun yang ia punya sehingga ia bisa mendapatkan uang banyak dari apa yang ia hasilkan dari berdagang tersebut. Ya Naofumi diceritakan lebih memilih menjadi pedagang dan penjual jasa dibandingkan harus melamar kerja ataupun sekedar menjadi kuli serabutan yang secara logis pastinya lebih cepat menghasilkan uang tanpa harus memiliki modal maupun peralatan berdagang. Ya sebenarnya bakat berdagang dari Naofumi ini telah diperlihatkan lebih dahulu di episode ke-1 dari anime ini ketika ia berusaha menjual kulit monster balon di pasar. Dan ia juga menjual tanaman obat ke sebuah toko tabib di sekitar lingkungannya. Ya seperti yang telah saya katakan di video sebelumnya bahwa Naofumi bisa dikatakan sebagai representasi dari seorang pemimpin muslim. Karena ia memiliki budak belian yang diurus dengan baik seperti dalam ajaran islam. Dan ia juga dimusuhi oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi pendeta suci yang dipimpin oleh Paus. Dengan katalin sepertinya sang kreator ingin mengatakan bahwa seorang muslim haruslah menjadi seorang pedagang ataupun wira swastawan. Karena dalam ajaran islam pun diajarkan seorang pedagang lebih digutamakan dalam islam. Ya kalau kita menilik dari sejarah roda perekonomian dan kemajuan peradaban selalu berada di tangan para pedagang. Bisa kita lihat dalam sejarah yang namanya jalur sutra. Dimana itu adalah sebuah jalur bertemunya para pedagang-pedagang internasional. Dari China, Arab dan India yang berpusat di timur tengah. Yang ketika itu dikuasai oleh dinasti kehalifan Abbasya. Lalu di masa kini juga, para pedagang yang bertransformasi menjadi perusahaan-perusahaan komlomerasi merupakan tiang dari kemajuan perekonomian di suatu negara. Jadi bisa dikatakan semakin banyak para pedagang di suatu negara, maka semakin majulah negara tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin banyak para pegawai-pegawai negeri dan swasta berada di suatu negara, apalagi banyaknya pengangguran, maka hal itu juga mungkin bisa menjadi indikator betapa miskinnya negara tersebut. Ya mungkin skandal pembahasan kita tentang anime Tate no Yusa dan pintu rezeki dalam Islam. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Eka Gwadudin.